Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedolor dari Mangdayat Poten kali ini Mangdayat nabek cerita perjuangan mempromosi kewisata sungi musik kita Di mahasiswa se-Indonesia Halo semuanya, pernyalahkan nama saya Adi Andi Aronita Fiyani Dari Universitas Menteri Jakarta Saya Jeramita Priyandini, saya dari Universitas Ibn Khobin Bogor Nama saya Suardi Harudi, dari Universitas Kuali Nauteraka Muhammad Alpung Busro, dari Universitas STKIP Alikmah Surabaya Nama saya Jonathan dan Osmone Reketandung, dari Universitas Negeri Semarang Nama saya Dety Prigenwarti, saya dari Universitas Padajaran Nama saya Kadyka Andriana, saya berasal dari UPN Petren Jawa Timur Andini Rahmadina, dari Universitas Mertumbuana, Jakarta Saya di Lepoto LC, dari Universitas Negeri Malang Nama saya Ramadhan Satu Dalam Padajaran, asal dari Universitas Kuali Nauteraka Subscribe, tolong dibantu subscribe dulu Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Mangdaya doa ke, semoga seluruh penonton Mangdayat Selalu dalam rahmat Allah SWT Dan tercapai segala hajat Wong Palembang, ada di Panku, sehari Adi Junjung Jembatan Ampera, menjadi simbolnya Sriwijaya, sejarahnya, ayolah sobat semua Cicakkanlah kamu kesini Menari dan bernyanyi Mangdayat sebagai penyelenggara wisata Jelajah Musi Barang Universitas Sriwijaya Memperkenalkan kepada mahasiswa pertukaran pelajar Modul Nusantara Yang berasal dari berbagai universitas seluruh Indonesia Harapannya dengan diaduknya perjalanan Yang melibat ke mahasiswa atau generasi mudoh Dari seluruh Indonesia ini Pacak memperkenalkan potensi wisata yang ada di Pelembang Apalagi didampingi oleh dosen Universitas Sriwijaya Dr. Deddy Iwanto Dan juga sejarawan kota Palembang Kakanda Kemas Ari Panji Yang membuat narasi dalam perjalanan ini makin keren Nah jadi sistem pertahanannya menggunakan sistem awam Seperti itu, yang terjadi di zaman kesultanan Pelembang Yang kita ajak menjelajahi sungi musik ini adalah anak mudoh Mahasiswa Mahasiswa ini umumnya dekat dengan media sosial Dan terbiasa dengan buat konten Apalagi mereka ini berasal dari luar Pelembang Insya Allah potensi wisata dan budaya sungi musik ini Bisau terpublish di seluruh Indonesia Tinggal kita baik Sebagai tuan rumah Pacak lebih memperhati kelingkungan kita Budaya bersih Keramahan dengan wisatawan Dan yang pasti Sama-sama bisa kita buat Palembang ini kota yang nyaman Dan aman Perjalanan wisata jelajah musik ini Pakai armada transportasi perahu ketek Yang dilengkapi dengan life jacket pastinya Sebagai standar keselamatan dari para wisatawan Perjalanan ini makai perahu ketek sebagai bentuk simbol masa lampau Yang makai perahu ketek tradisional mendayung di sungi musik Dalam aktivitasnya sehari-hari Selain itu, sebagai bentuk penyelamatan profesi taksi ketek yang mulai terancam punah Di Karnoke mulai ditinggal ke masyarakat yang lebih membele makai transportasi darat Dengan adonnya wisata sungi yang melibat ke taksi ketek Diharap ke pacak mempertahan ke taksi ketek ini Biar tidak melok jejak dari pasar trapo Yang saat ini sudah dakati lagi di sungi musik Penjalanan jelajah musik dimulai dari kedai makanan bingin Dapur Cinta Yang adon di 13 bulu Saat datang, mahasiswa modul Nusantara langsung dinjok makan pepek Sebagai hidangan pembuka, pengenalan kuliner kota Palembang Yang selanjutnya, perjalanan pertama menuju Pulau Kemaru Di sini, dengan dipandu oleh sejarawan kemas Aripanji Menarasi ke sejarah Pulau Kemaru Mulai dari Pulau Kemaru di masa Sriwijaya Di masa Kesultanan Sampai di masa Kemerdekaan Selain punya sejarah yang panjang Sebagai objek wisata yang bernuansa etnis Tionghoa Pulau Kemaru juga punya legenda kisah Cinto, Tan Bunan, dan Siti Patimah Yang jadi kisah awal muasal Pulau Kemaru Pejalanan kedua dilanjutkan menuju Kampung Arab Al-Munawar Kunjungan ke Kampung Arab Al-Munawar Untuk mewakili objek wisata bernuansa Arab Mahasiswa modul Nusantara, Pacak Nyingo, Mak Mano Kemajemukan masyarakat Palembang dari berbagai etnis Di antaranya ada Arab yang punya peran dalam sejarah Palembang Bahkan sejarah nasional Bahwa sebagian masyarakat keturunan Arab di Indonesia Sebagian besar berasal dari Palembang Objek wisata ketiga yang dikunjungi ialah Rumah Limas Cekmas Yang mewakili etnis Palembang Rumah Limas Cekmas ini hampir berusia 150 tahun Dengan ornamen yang masih terjago khas ke Palembangannya Kemegahan interior Rumah Limas Cekmas ini Buat pekunjung tercengang Dengan kemewahan seolah Kita ngerasuh ada di masa kejayaan Kesultanan Palembang Darussalam Selanjutnya, tujuan perjalanan terakhir adalah Ke rumah Baba Ong Buncit Yaitu rumah yang sudah berusia 300 tahun lebih Kalau yang ini perannya sodagar zaman dulu mengcebice Jadi rumah ini punya catatan sejarah sebagai sodagar Sebagai mitra dagang sejak masa Kesultanan Palembang M2 2022 Berbubah keserahan bersama Allah Saya kenalkan nama saya Febriyan Tianto Saya dari Universitas Hairun, Kota Tarmatoi, Maluku Utara Kesan saya mengikuti modul nusantara kali ini Yang pertama, saya sangat excited Karena kita berada di Palembang Yang dimana Palembang adalah kota terkeluar di Indonesia Selain itu, kita juga menjelajahi Sungai Musi Yang dimana termasuk sungai terlebar juga Dan kita juga pergi ke Pulau Kemar Dan rumah khas Palembang Yang dimana saya sangat excited dengan sungai disini Karena di daerah saya tidak jarang ada sungai seperti ini Jadi ini merupakan pengalaman perdana yang mungkin sangat berkesan Apabila saya balik ke daerah asas yang nanti Nama saya Depri Danuarti Saya dari Universitas Padajaran Jalanan dari tempat tadi Mengelilingi Sungai Musi Menurut saya sangat menyenangkan Apalagi sama teman-teman kelompok modul nusantara Dari PNM Universitas Suri Jaya Sebenarnya agak pusing Cuma ini bukan kali pertama saya naik kurahu Kayak gini Seru dan juga karena sungai Musi ini besar Jadi apalagi tadi terombang-ambing sama ombaknya itu Kayak wah gitu sangat hektik lah ya Ada teman-teman Terus kemudian bisa foto bareng juga Terus mengenal sejarah dari Palembang Terus sungai Musi itu sendiri Jadi sangat seru Terlahir di sini Ayolah sobat semua Jejakanlah kamu ke sini Kendari dan berdari Di tepian sungai Musi Demikianlah video Mangerayat Mudah-mudahan bisa menambah Kasana pengetahuan kita Tentang kota Palembang dan Sumatera Selatan Pada umumnya Kalau ada salah-salah kato Bain dari narahi ataupun video Mangerayat mohon maaf Kepada Allah Mangerayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shana-na-na-na-na Shana-na-na-na-na Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton